Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita mengirim tugas ke kelas kanva menggunakan smartphone atau android kita langsung saja membuka google ataupun browser yang ada di smartphone kita ketikan kanva disini sudah muncul www.kanva.com kemudian selanjutnya pilih garis 3 di atas kiri kemudian klik masuk atau login pastikan sebelumnya bapak ibu sudah mendaftar di kanva ini saya sudah login bapak ibu perhatikan yang bagian bawah fitur-fitur ada beranda proyek anda dan menu bagaimana cara mengirimnya tentunya bapak ibu harus memastikan bapak ibu ada di kelas dulu posisi kita sebagai pesat kita ada di dalam kelas disini ada nama profil kita kita klik di menu garis 3 bawah pojok kanan itu ada nama kita nah perhatikan nama kita apakah ini pribadi ataukah di kelas kalau di kelas kalau di kelas kita pilih salah satu kelas yang kita ada disitunya sebagai peserta nah setelah itu kita pilih salah satu desain atau di di kelas tadi kita sudah membuat desain nah disini sudah ada desain nah ini saya coba buka desain ini akan dikirim kepada guru nah bapak ibu perhatikan titik 3 yang bagian atas fitur-fitur yang dari kanva yang bagian atas ya ada titik 3 kemudian ada seperti kayak kamera atau tanda kotak 3 dia itu kemudian ada anak panah ya kalau jika guru itu menyuruh untuk bagikan kelas maka bapak ibu harus klik titik 3 ini atau peserta dia harus memilih di tanda titik 3 kemudian bagikan kemudian pilih kelas dan modenya adalah dapat dilihat nah itu setelah itu jika tugas ini akan dikirim ke gurunya maka yang dilakukan adalah mengklik anak panah di atas ya yang disini yang di atas ini ya pojok kanan atas ya itu kemudian kirim ke guru ya klik kirim ke guru nah pilih salah satu guru yang dituju contoh kemudian disini gurunya Sri Kandi nah setelah seperti ini klik kirim nah nanti eh tampilan yang kita kirim ini kita bisa lihat di bagian pekerjaan kelas nah kita kembali untuk mengecek apakah kita sudah mengirim tugas atau belum kita ke beranda ya kita klik ke home ya kemudian cek di pekerjaan kelas pekerjaan kelas letaknya ada di bawah kelas 10 IBS satu ini ya pekerjaan kelas jadi kita harus klik pekerjaan kelas ini untuk melihat apakah kita sudah mengirimkan pekerjaan kita ke guru nah nanti akan muncul tulisan atau warna ungu yang bertuliskan perlu ditinjuk itu artinya bahwa desain ini tugas kita yang ada di kanva ini sudah terkirim ke gurunya ya nanti tinggal gurunya itu meninjuk ulang untuk memberikan penilaian ya seperti itu ya itu adalah cara kita mengirimkan tugas kepada guru di kelas kanva demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan salam tetap semangat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati